Salam Satu Nyali, Wani Salam Satu Nyali, Wani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Naudai Salam Satu Nyali, Wani Pihakabari Dulur, saya harap Dulur-Dulur sehat selalu Dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah Pada kesempatan kali ini, Papa Romeo akan mengajak Dulur-Dulur ngobrol santai saja Mengenal, lebih dekat, Coach Haji Santoso Telah melakukan penandatangan kontra dengan Persitoya Jadi mulai di Suri Kesadua, mulai mengawali latihan Karir sepak bola Haji Santoso bisa dikatakan penuh perjuangan dan kerja keras Memulai karir di usia 16 tahun Haji Santoso bergabung dengan klub lokal Argo Manunggal Saunggaling Pada tahun 1986 Setahun berselang, Haji Santoso memutuskan pindah ke Persema Junior Periode tahun 1987 Berkat skill dan bakat yang dimiliki oleh Haji Santoso Mengantarkannya kepada level dan klub yang lebih besar Arema Malang Periode 1988 hingga 1995 Dan Haji Santoso juga turut serta mengantarkan Jawa Timur Meraih medali perak dalam PON 1989 Berkuat kualitas yang sangat menanjak Haji Santoso dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia Dan bersama tim nasional Indonesia Haji Santoso berhasil mempersembahkan medali emas Sea Game Filipina tahun 1991 Jika tidak salah, sampai dengan saat ini Indonesia belum bisa meraih medali emas Di ajang bergengsi se-Asia Tenggara tersebut Tidak hanya di tim nasional Di level klub Haji Santoso tercatat sebagai pemain yang berhasil mempersembahkan Juara Liga sebanyak 3 kali Di antaranya Arema Malang 1992-1993 Persebaya 1997-1998 Dan yang terakhir adalah PSM Makassar 1999-2000 Setelah memutuskan pensiun Dari karir pesepak bola profesional tahun 2004 Haji Santoso mulai menata diri untuk berkarir di kepelatihan Dan berikut ini adalah rekam jejak kepelatihan dari Coach Haji Santoso Baik di level klub dan di level tim nasional Indonesia Di akhir musim 2019 ini Manajemen mempercayakan kepelatihan kepada Coach Haji Santoso Menggantikan pelatih sebelumnya yaitu Coach Wolfgang Pikal Yang dimilai tidak mampu mengangkat performa dari Persebaya Surabaya 7 pertandingan dibuat Persebaya tidak pernah menang Sehingga Wolfgang Pikal secara inisiatif mengundurkan diri dari Persebaya Jujur ini adalah tanggung jawab yang besar dari Coach Haji Santoso Menukangi Persebaya Hampir di season 2019 ini Persebaya tampil inkonsisten Namun jika kita melihat hasil 2 pertandingan kemarin Menurut Papa Romeo Persebaya sudah bermain sesuai dengan kapasitas Mengandalkan 1-2 sentuhan Bola-bola bawah dan itu cepat sekali Dan yang terpenting adalah kerap menciptakan peluang di gawang lawan Total di bawah asuhan Coach Haji Santoso Persebaya berhasil menyarankan 5 gol di gawang lawan Yaitu Tira Persikabo dan PSM Makassar Jadi ini adalah catatan yang impresif menurut Papa Romeo Tapi tidak bisa dipungkiri PL besar sedang dihadapi oleh Coach Haji Santoso Memang kita ketika menyerang terlihat impresif Karena berhasil menyarankan 5 gol seperti yang saya sampaikan tadi Tapi tidak ketika bertahan Total 4 gol berhasil disarankan 2 gol yaitu Tira Persikabo 2 gol PSM Makassar Jadi ada minus, ada gap Menyerang bagus Tapi transisi dari menyerang ke bertahan Ini yang perlu diperbaiki oleh tim kepelatihan Persebaya Surabaya Hal ini harus segera diatasi oleh Persebaya Surabaya Dan tim kepelatihan Coach Haji Santoso Karena kita masih memiliki waktu 6 hari Untuk memperbaiki transisi dari menyerang ke bertahan Sebelum menghadapi Persipura-Jaipura Minggu 24 November 2019 Dan pada segmen ini Papa Romeo ingin mengajak dolur-dolur Untuk berdiskusi Apa yang menyebabkan Persebaya tidak bisa clean sheet Sulit sekali untuk clean sheet Di season 2019 ini Padahal kita sudah punya back yang berkualitas Hans Samuyama Otavio Dutra Dan ada beberapa super sub Seperti M. Shaifuddin Dan Andri Mulyadi Apakah karena kondisi super sub Dan pemain utama ada gap Ataukah gaya formasi yang diterapkan Monggo Kita berdiskusi Ria disini Silahkan tulis di kolom komentar Papa Romeo tunggu Mungkin sekian Vlog kali ini dari Papa Romeo Apabila dolur-dolur suka dengan konten ini Menilai bahwa konten ini Bermanfaat untuk dolur-dolur Ojo segin-segin lor Di subscribe Like Comment Dan share Semua itu gratis dolur Tidak ada yang berbayar Dan bunyikan loncengnya Dengan dolur-dolur mensubscribe channel Papa Romeo Berarti dolur-dolur mensupport channel ini Untuk tetap bertahan di Belantika Youtube Akhir kata dari Papa Romeo Keep support Keep watching Stay tuned If you're anywhere Salam satu nyali Wani Wani